Nah, untuk reaktor yang batch, kita ini ada asumsi dulu ya, kita asumsikan, kan tadi saya jelaskan konsentrasinya itu berubah-ubah terhadap waktu, karena tidak ada aliran masuk dan keluar. Asumsinya ini, untuk reaktor batch, ada dua, yaitu pengadukannya sempurna, jadi kita asumsikan disitu kan ada pengaduk ya tadi, kalau pengadukannya sempurna, artinya konsentrasinya itu seragam di dalam reaktor. Nah, sehingga laju reaksinya pun seragam di semua titik ya. Nah, dari persamaan laju reaksi ini, ini tadi, kita gunanya apa sih mencari laju reaksi itu? Ya, gunanya untuk mengetahui berapa waktu, waktu yang kita perlukan untuk memperoleh produk, misalnya dengan suatu konversi yang kita inginkan. Berapa? Misalnya, saya mau membuat etanol 10% berapa lama waktunya untuk reaksi. Jadi, juga bisa untuk mengetahui volume, volume reaktor yang kita butuhkan. Juga, untuk apa lagi kira-kira? Nah, ini ya, tadi saya lupa sampaikan, reaktor batch itu juga sering dipakai untuk penelitian. Jadi, karena skalanya skala lab, maka untuk lebih mudahnya pakai yang batch. Nah, dari sini, nanti biasanya kita pakai untuk menentukan konstanta laju reaksi serta order. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke penentuan. Penentuan metode integral, penentuan konstanta laju reaksi dan order. Dari persamaan laju reaksi yang tadi, DCA per DT sama dengan K. C A, misalnya, Angkat N. Nah, kalau kita Misalnya, mau Mengganti C A ini Dengan K C A 0 Kali 1 min X Maka Kita bisa Menuliskan Seperti ini ya Untuk Apa namanya Integrasi DT sama dengan DCA Per C A 0 Kali 1 min X Ini bisa kita integrasikan Dengan batas Dari Oh, ini ada minusnya ya Minusnya Minusnya Dari batas C A 0 Sampai C A Nah, nanti Eh, K nya kemana kok hilang? Oh, ini Ini ya Nah, ini persamaan umumnya ya Untuk Apa namanya Reaktor batch Reaktor batch Atau dalam Bentuk Yang lebih umum Seperti ini Batasnya 0 Sampai X A D X A Per R A Nah, untuk Metode integral sendiri Misalnya Ini kita punya Data 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 Konsentrasi Yang bisa kita Ukurkan konsentrasi ya Selama reaksi tertentu Dan waktu Nah, kemudian kita diminta Untuk menentukan Konstanta laju reaksi Dan Orde Orde reaksi Katakanlah kita Tidak tahu Ordenya berapa Orde 1 Atau Orde 2 Begitu ya Nah, kalau integral itu Biasanya kita bisa Asumsikan dulu Misalnya Untuk Yang Orde 1 Itu T Sama dengan Ca sampai Ca 0 D Ca Per K Ca Setelah diintegralkan Jadi Len Ca 0 Per Ca Sama dengan K T Nah, ini Nanti Bisa Kita Kita Buat Grafiknya Yang Linier Gitu ya Jadi Ini Persamaannya Untuk yang Orde 1 Metode integral Misalnya Kita Punya data Ca nya Berapa T nya Berapa Maka Ini bisa kita Buat persamaan Garis linier Y sama Dengan A X Plus B Yang Nanti Dari Kurva Itu Misalnya Kita Buat Kurva Ya Apa Y nya Len Ca 0 Per Ca X nya Apa X nya T T Misalnya Ada data Kayak Gini Terus Kita Tarik Garis Strut Nah Ini kan Ada persamaannya Y sama Dengan AX Plus B Maka A Adalah Konstanta Laju reaksinya Nah ini ya Kembali lagi Kesini Begitu Jelas ya Sampai sini Jelas Klimajir Terima Sampai Donde Tidak Tidak Sat Tidak Tidak Laju reaksinya Sep El